Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Dark Messenger untuk video Final Fantasy Brave Exvius. Dalam video ini saya akan mencoba mengalahkan Behemoth K. The Medan Sage di Chamber of Fallen. Ini adalah parti saya yang akan membawa ke battle. Dan pastikan semua parti anda mempunyai 100% evasion. Selain dari magick tank anda. Dan juga menggunakan Death Resist di Breaker dan magick tank. Jadi, elemen dalam battle ini hanya poisson, blind, dan konfusion. Jadi, ini bukan yang penting. Tapi, mari kita lihat kompanien. Jadi, CG Kuja atau Angel of Dead Kuja sebagai DPS atau Magical Damage Dealer. Dengan 100% evasion. Dan mempunyai magick. Dan pastikan dia mempunyai beast dan demon killer pasif. Jadi, untuk parti saya. Mari kita lihat kuja kuja. Dan sama. Dan... Ya, bagus. Dan kemudian untuk parti saya. Saya menggunakan Dr. Aiden. Untuk healer. Dan merece. Setiap kali. Karena... mungkin Paladin Cecil akan mati. Jika... Dia tidak kuat cukup kuat. Untuk menghentikan magick dan fisik. Dan Dr. Aiden saya dengan 100% evasion. Sebagai healer. Saya mengambil. Untuk buff. Dan juga re-raise. Dan kemudian. Untuk buff. Saya menggunakan Eurasia. untuk memperlukan magick dan fisik. Dan sama. Stats buff. Dan... Jangan lupa. Dia mempunyai 2. Hunter dan Exorcise. Untuk buff. Passive Killer. Di bot kuja. Jadi kita bisa. Unlock skill. Resurgence. Dari cooldown. Dan kemudian. Kita bisa menggunakan ini. Anti force. Anti magic. Dan untuk breaker. Saya akan membawa Fan. Di sini. Karena Fan bisa melakukan triple break. Dan pastikan. Setiap kali kamu break. Kamu selalu cek. Behemoth. Karena Behemoth. Mempunyai 30% resist. Di semua. Stats break. Jadi. Paldin Cecil. Saya menggunakan. Dia. Sangat kuat. Dengan. Defensi. Dan HP. Sejak saya menggunakan. Fuja. Holy elemental attack. Saya menggunakan. Cecil. Di lebih. 220%. 80% dari. Holy elemental. Resist. Dan jangan lupa. Genji shield. Di. Magical tank. Dan juga. Jawbreaker. Dengan. Safety beat. Untuk. Resist. Dan kemudian. Selanjutnya. Saya menggunakan. Ini kuja. Untuk. Magical damage dealer. Oke. Saya pikir. Itu semua. Untuk tim. Dan mari. Persekutus. Persekutus. Dan. Black. Persekutus. Dan. Persekutus. 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 Dan. Persekutus. Persekutus. Dan. Saya akan. Berhasilkan. Dr. Aiden. Untuk. Persekutus. Dan. Jadi dokter Aiden bisa buff party kita disini dan aktifkan barier dan juga saya mau kembali AOE, jadi kita ada buff dan kembali disini, hanya kalau Paladin Cecil mati, jadi untuk Paladin Cecil, saya perlu kembali W Paladin Blade ke dalam kemarin, setiap kali kita harus kembali ke dalam kemarin dan ke dalam kemarin, jadi dengan Paladin Proteksi untuk AOE, jadi untuk Eurasia, saya akan ke Fun First, Triple Quickening Blade, mari kita ke Jade Perry, dan double break, gunakan full breakdown, kemudian kita lihat, semua stasi harus berlaku, ya, pastikan attack dan magic harus berlaku, karena behemoth attack ini gila, gila gila, gila gila, jadi mari kita pergi ke Eurasia, gunakan skill cooldownnya, skill untuk unlock kemarin dan anti force, untuk physical damage mitigation, jadi untuk Angel of Dead Kuja, jadi ini adalah kali pertama saya menggunakan DPS atau magical damage dealer, jadi mari kita gunakan triple performance, American Many modem, facebook 2015, dan pakai HP Icebox, tapi sekitar kemarin dan kita gunakan kemarin, dan gunakan sadece charger기도 8, dari DC, seperti ini adukanya, kemarin dan tidak di discut es, dan kita gunakan cell 1990-19, sedangkan payroll game delay, ini akan menggunakan microisf sudah berasal, satu kaplah, dit 설명, dan kuasa, bahwa sar Apa 0,7 Ali di tempat gratis yang sedangkan di workforce, dan kuasa, saya akan buat yang 5 langsung saja, schauenmy, dan dan gamanya, 91 persen dan behemoth threshold ini setiap 15 persen kemudian kita cek, jika kita menyerang dengan holy, behemoth ini juga akan menyerang resistan holy jadi kita harus menyerang dan menggunakan black kita setiap kali kita melihat behemoth ini buffing the holy elemental, jadi dalam kes ini kita harus menggunakan triple white magic sejak kita sudah mempunyai free race di sini, dengan spell ini, isunaga menghilangkan poison dan curaja jadi fan jade parry sangat berguna dalam battle ini, karena satu atk fisik sangat menyukai paladin cecil, jadi mari kita gunakan triple break di sini, full breakdown boom boom boom, yup, semua stats sudah berguna, jadi untuk eurasia menggunakan skill ini dan anti magic jadi untuk angel of death kuja, kualopal, holy symphony, oops, bukan holy, simpony dulu, mari kita buffing holy verse, astral, holy, crusade, dan angelic advance oke, mari kita percaya, baiklah, baiklah, kita percaya, baiklah, kita percaya, baiklah, berikutnya, kita sudah menggunakan stress holdnya di 85%, dan karena stress holdnya sudah berikutnya, kemudian berikutnya dia akan menggunakan Dr. Aiden, kemudian berikutnya dia akan menggunakan Dr. Aiden, balasan paladin cecil dan triple paladin , kemudian berikutnya kemudian berikutnya kemudian berikutnya, Kalian lihat ini, Palian Cecil memiliki 3 mitigasi. Reduce damage adalah mitigasi general damage dari kembali atau kembali, dan Reduce physical damage dan magical damage dari Eurasia. Venom Horn, ini adalah AoE physical attack, ini negatif dari cooldownnya. jadi ini di turn 3, kita bisa melakukan yang sama, boost light, jadi mari kita remove buff, masih ada poison di paradin cecil, jadi saya ini sudah oke untuk poison, kita gunakan triple white magic, dispel, curaja dan erase, top juraisha, saya perlu buff beast killer disini, untuk bot kuja kita, dan fun, kita gunakan break, triple break, ya kita gunakan stats break, dan untuk kuja, quad duple, kita gunakan buff, push special effect of special ability, multiple special, 3 more turn, hmm, so, soul splitter last 2 turn, kita gunakan crusade, di buff, holy symphony, crusade, dan another astral onslaut, let's go in chain, haa, let's go in chain, haa, let's go in chain, haa, 59%, so, 59%, so, paradin blade, 2 paradin blade, into, the light, and, body protection, the light, tuam tahun, is, maybe tik to Rider, ah, jadi kita perlu revive Dr.Aiden disini, saya pakai fan disini, revive disini dan saya akan menggunakan slow strike ini, ini akan menghilangkan buff di behemoth dan mereka menggunakan break, jadi kita tidak peduli tentang resistan break terlihat bahwa magicnya tidak berhubung pada turn ini, tapi tidak, jadi untuk Eurasia, saya perlu menggunakan heal di sini yang ini, heal dan memitigakan damage menggunakan fisiknya, antiforce ini, saya tahu antiforce ini terlalu bekerja jadi paling sesuai akan menggunakan regeneration di sini, oke, mari kita pergi ke fuja untuk doppel kita sudah debuffnya kita akan menggunakan heal di sini, kita akan menggunakan heal di symphonia, heal di astral, heal di luas dan coach attack mode, install, lever, danmelik, sir, dan balik ke astral mari kita ubah kecil akhirnya saya bisa men unbox saya sudah memulakan aplikasi saya karena CWA ini tidak bagus untuk aplikasi saya saya rasa ini adalah aplikasi terhadap aplikasi jadi kita melalui 50% penyakit jadi setelah 50% behemoth ini akan menggunakan Meteor Attack jadi kita harus menggunakan Dundamarian Mite di sini untuk menggunakan damage magic untuk menggunakan Light dan Balian Proteksi Rampage itu Meteor Eurasia Die selanjutnya adalah Fan saya rasa ini baik untuk Fan Rampage untuk Rampage Rampage pada Paladin Cecil jadi untuk Dr. Aiden kita akan menggunakan triple white magic karena ini behemoth ini sedang dibuat sendiri jadi kita tidak perlu menggunakan spell ini sekarang sekarang kita gunakan full life di Eurasia Rampage Rampage dari Paladin Cecil kemudian Q Raja Rampage dan kita harus Rampage 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 Codown jadi kita gunakan Soul Splitter di sini dan kemudian ke limit tidak hmm oke satu kita mulai dengan Crusade atau hmm hmm tidak 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 masalah saya rasa Holy Sympony Crusade dan Astral Onslaut Soul Splitter Holy Sympony Holy Sympony Crusade dan Astral Onslaut akhirnya saya bisa membuatnya setelah banyak memulai aplikasi dan dan untuk Paladin Cecil dan double Paladin Blade saya lupa banyak restarting ADF satu lagi sedangkan damage magical dan cover allies oke jadi kita ke HP itu full mungkin saya akan ke Into The Dark dan self buff Defense dan Spirit dimana itu Light Defense kilo Aceh set Paladin Cecil karena Paladin Cecil juga mempunyai genji shield, jadi kita bisa lanjut battle di sini, jadi kita bisa cast without any debuffing, without using dispel di turn ini, jadi untuk Eurasia unlock lagi dan magical damage mitigation untuk Dr. Aiden dan Fan, kita bisa menggunakan Crusade dan Angelic Advance di sini, jadi kita bisa menggunakan Crusade dan Angelic Advance di sini, jadi kita bisa menggunakan Crusade dan Special Ability, jadi kita bisa menggunakan Crusade dan Angelic Advance dan Astral Slot kita bisa berhubung ke gigitan dan Astral Slot, jadi kita cain 15% threshold. dan untuk menyenangkan, kita gunakan triple break kita lihat triple white magic, jadi untuk Paladin Cecil kita masih punya kita butuh oke, kita pergi ke heal kita tidak perlu re-raise Q Raja kita bisa re-raise lagi dan itu naga, untuk menggunakan Boison triple Paladin Blade ke company pada Pak City kemudian pada Pak City kemudian keputusan kecoin kemudian kemudian Saktif Rampage Fenom Horn kemudian Rampage kemudian kemudian dan set Target selesai dan buffing elemental kuja saya punya full lb jadi kita bisa menggunakan crusade di sini tapi kita tidak bisa menggunakan cooldown sekarang kita menggunakan spell ini kemudian menggunakan cecil ke raja jadi kita bisa membunuhnya jadi mari kita coba break dengan fan kalau saya buff kuja bisa membunuhnya oke mari kita coba untuk sekarang mari kita buff kuja menggunakan Eurasia killer buff ini akan menggunakan 75% demon killer di atk kita jadi untuk kuja, double cast astral onslaught, holy symphony, crusade, dan kembali ke astral onslaught mari kita melakukan yang sama astral, holy symphony, crusade, dan kembali ke astral onslaught dan mari kita selesai dengan cell seal lb karena salah satu misi kami adalah membunuh behemoth ini dengan LB baiklah, kita bisa membunuhnya mari kita coba menggunakan LB kawan ikisame oke, kita coba menggunakan LB ya, kita coba menggunakan LB dan kita selesai dengan LB dan kita selesai dengan LB 7 saya melakukan lebih baik tapi saya menggunakan aplikasi aplikasi banyak sekali mungkin saya sudah kembali saya pikir hanya karena CWA chain tidak baik di aplikasi saya oke, saya pikir itu semua untuk tips saya untuk menggunakan behemoth ini untuk menggunakan CG Kuja atau Angel of Dead Kuja semoga Anda dapat menikmati video ini dan jangan lupa untuk menikmati video ini dan subscribe ke channel saya untuk menyokong saya untuk membuat video Final Fantasy Brave X-Fuse dan saya David dari FFBE Indonesia selamat tinggal selamat menikmati selamat menikmati